Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Harga anak-anak ada baik bisa membawa penyakit dan lain sebagainya Jadi disuruh bersedakah, saya bingung Pak, duit banyak, cuma duit timpasan, pahamlah timpasan Pak Nah ini Pak, ini hubungannya ini, artinya kita mengambil edibak, jadi kita tunang penting soleh, kitanya soleh, anak kita soleh, duit kita soleh Dan berkata para ahli tafsir, sesungguhnya kesolehan kain ini pada Tuhan, mulai kuitan kain ini sampai datuk kita Itu kesolehan sidin itu bermanfaat buat anak cucu-cucunya Kita jangan mengharapkan anak saja soleh Kesolehan kita itu Sesungguhnya kesolehan Datuk nenek moyang kita itu yanfa'ul abana Bermanfaat buat anak-anak cucu-cucunya Makanya orang kita kalau anak kawin di hati abahnya Kalau anak mengawin di babinian di hati pakaiannya, pedatuannya siapa Mun orang soleh, insyaallah doanya daripada orang-orang soleh Itu sampai ke cucu dan ke seluruh juriat-juriatnya Walaupun keadaan seberataan, tapi ada Jadi nang tadi itu bujur nang mana tau pak? Bujur kai, kainnya nang soleh Cuma Allah kada mengabulkan ke anak gugurnya kacu-cucu Tapi nang kuitan mengakui Inyak Inyak jebalan kambingan Nah jadi kita bagus baik Jadilah kai kain nang soleh Soalnya jadi anak ada sempat lagi sudah Jadi kain nang soleh pulang kita Kai kain nang soleh Abah abah nang soleh Jadi sama-sama kita memperbaiki diri kita Mudah Allah memperbaikinya Amin Inyak jebalan alamin Inna soleh al-aba yanfa ul-aba na' Sesungguhnya kesolehan bapak-bapak kita Denek moyang kita Bermanfaat buat anak-anak kita Wa taqwah ul-usul yanfa ul-furu Taqwanya orang al-usul Usul itu orang nang di atas pak Usul itu nang di atas Nah, jangkanya ibar puang itu nang di akar Nang di akarnya ini bagus Insyaallah ke atas Kelanjutannya itu bagus Nah, ini baik bagusnya Rupanya karena kesolehan abahnya inilah Nang menyebabkan Allah menyimpanakan Memeliharakan harta daripada anak nang dua orang nang yatim tadi Faarada rabbuka an yabluga asyuddahuma Wa yastahrizakan zahuma Rahmatan min rabbik Wa ma faaltuhu an amri Dari kecewidu ma lam tasni' alaihi sabara Fa aradallahu bihajjassanik Nah, Allah melakukan demikian Ujian Nabi Khaydir Kena punya sudah anak yatim itu gonol Besar-besar-besar Maklum baik Abah mamanya meninggal Munya sudah anaknya besar-besar-besar Sudah dewasa Maka Allah keluarkan harta itu Buat anak yatim itu nang berada Berada di bawah tembok tadi itu Rahmatan min rabbik Rahmatum minallahi bihima Disalahi abihima Allah memberikan rahmat kepada kedua orang Tuhannya Karena barakat kesolehan abah mamanya Allah Ini bahasanya bagaimana Rahmatan min rabbik Tafsirnya Rahmatan minallahi bihima Disalahi abihima Ini rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada abah mamanya Disalahi abihima Karena kesolehan abah mamanya Jadi kita baik bagus menjadi orang yang soleh Barakatnya luar biasa Itu barakatnya luar biasa Jadi punya kita soleh Apakah Sudah hidup nih Rezeki apa adanya Anda biaya insyaallah Modalnya sebutin aja tadi soleh Makanya di hadis pun Waladan solehan ya da'ullah Nang kadamulah putus amal itu Bisi anak nang soleh Nang mendoakan dan mendoakan Anak nang soleh Bukan anak alim Bukan anak jadi kiai Bukan anak jadi ustad Karena sekadar seberatan ustad nang soleh Kada seberatan kiai nang soleh Ada juga anak kada soleh jadi kiai baik Bujuraya sidin di bidang agama Tapi ahlak sidin nang kada soleh Jadi kada menjadi jaminan Nang menjadi jaminan Kho solehan Ya Allah Biar orang awam sidin soleh Ini ada juga Men anujar Menbalaki ustad tuh nyata sudah nyaman Sidupnya Gitu kalau Ya siapa belum tentu Pak Aya Pak Aya ustad Ya dulu ibu-ibu ini Pian katujuh lah kawin Julu lawan Tuhan guru Kok tujuh benar Pak Aya Mbak kenapa pian kawinan Tuhan guru Tuhan gurunya kata biada Dari hari itu Kadang nyaman itu Pak Aya Allah Nam penting keselehan Biar sidin orangnya sederhana aja Cuma jaman wah ini Pak Aya Mau nang mencari orang soleh Ada payu pian bujur tuh Wah ini itu nang penting jimatnya jimat Jepang Bukan jimat soleh Jujur aja nah pian lah Pian bisi anak bunga sebuah binian Datang Ustad di pesantren Gajinya 500 ribu sebulan Melamar anak pian Bahasa sepedaan aja Nah Bahasa urbana kelon Berbaju kayaknya Sampai kamu ke rumah pian Rantai sepedanya Tak limbah pulang Ulun bahaya Abah pulangnya Bagus Handak melamar anak pian Kayak apa Insyaallah Tadi aku mau surahkan Namanya Istiharah 5 bulan Istiharah 5 bulan Itu paham-paham aja 5 bulan itu Ditolak kasar Nah Ayobin anak pian jernang soleh Diharapan Nah Isuknya datang Bapur tuner Ayobu putuner Ayobu putuner putuh merbaik ya Allah